Oke balik lagi di channel abal-abal ini, channel Ecek Ecek Oke kali ini saya mau ngasih tips sedikit tentang jaringan internet ya tentang internet khususnya untuk kalian pengguna Indihome karena saya sendiri menggunakan Indihome ya jadi kali ini saya mau kasih tips bagaimana agar jaringan internet wifi kalian di rumah itu selalu stabil jadi ada 4 tips yang akan saya berikan mudah-mudahan bermanfaat oke langsung aja oke tips yang pertama buat kalian agar jaringan internet wifi kalian stabil sesuaikan jumlah pengguna internet ya sesuai dengan kapasitas speed yang kalian miliki misalkan speed kalian adalah 10 mbps berarti kalian harus menggunakan device atau user atau penggunaan itu 1-3 dan jika 20 mbps 3-5 perangkat ya maksudnya ya user ya pengguna jika 30 mbps itu 5-7 user dan jika 50 mbps 7-10 user atau pengguna jadi itu tips agar jaringan internet wifi kalian itu selalu stabil oke itu yang pertama yang kedua adalah tipsnya yaitu matikan ONT atau modem ini ya minimal satu minggu sekali ya minimal satu minggu sekali selama beberapa menit biasanya saya selalu mematikan dalam satu minggu sekali itu sekitaran 30 menit nah tujuannya apa? untuk memberikan waktu istirahat ya kepada komponen elektronik di dalam ONT ini atau modem ini sekaligus untuk mereboot fireware terbaru ya sekaligus untuk mereboot fireware terbaru untuk komponen elektronik modem ini oke itu yang kedua sekarang yang ketiga tips yang ketiga itu nah jika teman-teman melakukan penambahan akses point atau penambahan jaringan teman-teman disarankan untuk menggunakan kabelan ya kabelan sesuai dengan speed mbps yang teman-teman gunakan ya misalkan teman-teman menggunakan speed di atas 50 mbps nah teman-teman harus menggunakan kabelan dan konektor dengan tipe CAT-6 ya itu juga berkualitas ya jadi teman-teman menyesuaikan itu agar jaringan teman-teman tetap stabil apalagi dengan menggunakan telepisi smart atau telepisi jaringan internet nah teman-teman alangkah baiknya menggunakan kabelan oke itu tips yang ketiga sekarang tips yang terakhir ya dan ini yang terakhir pastikan device atau perangkat yang digunakan itu mendukung kecepatan jaringan internet yang teman-teman miliki ya misalkan jaringan teman-teman 10 mbps ya nah itu penggunanya untuk apa aja misalkan hanya untuk WA, untuk chat, untuk browsing itu tidak masalah ya jadi sesuaikan kapasitas mbps yang teman-teman miliki di internet kalian ya itu sesuai dengan kegunaan kalian misalkan teman-teman butuh untuk youtube untuk menonton video nah teman-teman cari mbps yang lebih besar ya oke mungkin itu aja informasi tips tentang bagaimana cara optimalisasi penggunaan Indihome atau jaringan internet WIP teman-teman disini khususnya untuk pengguna Indihome ya karena saya sendiri menggunakan Indihome oke semoga tips ini bermanfaat oke jika teman-teman punya tips lain silahkan komen aja di kolom komentar nanti kita sama-sama sharing sama-sama belajar agar kita sama-sama saling berbagi pengetahuan oke mungkin itu aja oh iya tadi untuk tips yang kedua ya ini ya untuk tombol mematikannya disini yang berwarna merah teman-teman ya nah itu matikan ini salah satu untuk mereset menistirahatkan dan mematikan perangkat jadi untuk sekalian satu minggu sekali itu update fireware oke mungkin itu aja tips dari saya benar-benar ada manfaatnya salam sukseslah untuk kita semua selamain channel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati